Pemisah lima korban meninggal dalam erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Desa Klatanlo, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dimakamkan. Kelima korban dimakamkan dalam satu liang lahat di wilayah zona merah. Anggota TNI dibantu warga memakamkan lima korban meninggal dalam erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kelima jenazah, empat diantaranya satu keluarga dimakamkan satu liang lahat di Desa Klantanlo. Lokasi pemakaman terletak di sebelah rumah yang hancur tertimpa material erupsi. Pemakaman satu liang lahat atas permintaan keluarga berada di zona merah. Sementara empat korban lain dibawa keluarga ke Kabupaten Sika dan Mau Mere. Akibat erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki ratusan rumah warga dan sekolah di Desa Klantanlo kecamatan Nulanggitang rusak parah. Ribuan warga sudah mengungsi kecamatan Nulanggitang dan kecamatan Ilebura. Mereka tinggal di posko pengungsian yang disiapkan PMK Flores Timur. Saat ini status Gunung Lewo Tobi laki-laki berada pada level 4 awas. Dari Flores Timur, NTT Joni Nura, Moporken. Sementara itu erupsi Gunung Semeru di Lumajang dengan tinggi kolom asap 800 meter dari puncak. Dalam 24 jam terakhir sudah 10 kali erupsi. BPBD mengimbau penambang pasir untuk waspada terutama potensi banjir lahar dingin. Gunung Semeru saat ini berada di level 2 awas pada warga dilarang beraktifitas di radius 13 km dari puncak.